Kalau tidak ada Baik Sudah keberapa? Itu yang keempat ya Yang kelima وَمَسُّفَرْجِلْ أَدَمِي Menyentuh kelahiran daripada anak Adam بِبَوْتِنِ الْكَفِي Dengan telapak tangan Telapak tangan itu ini Ini telapak tangan Jentuh kelamin anak Adam Dengan telapak kanan Telapak tangan yang dimaksud Termasuk dengan telapak jari Yang ini Tapi kalau bersentuhannya dengan belakang Dengan ujung jari Dengan sisi jari Baik yang luar maupun yang dalam Itu tidak batang Hanya dengan telapak tangan Dan telapak saja Nah begini Faham? Ini membatalkan Wuduk Baik kelamin pada laki-laki Maupun kelamin perempu Perempuan Baik yang kecil maupun yang besar Anak kita kecil Kencing dia Umurnya masih Dua tahun katakanlah Lalu tangan kita Kita cuci kencingnya Ya kan? Kita pegang Lalu kita sholat tak ambil wuduk Tak sah sholatnya Karena sudah memegang kelamin dia Wajib mengambil wuduk Kemba Kembali Termasuk memegang kelamin Orang yang sudah meninggal Misalkan tiba-tiba Kita mengambil wuduk Lalu kita mandikan orang mati Kesentuh dengan telapak tangan Batal wuduk kita Maka ketika kita sudah selesai Memandikan jenazah Wajib kita berwuduk Kembali Ada pun jika kita menyentuh Kelamin binatang Tiba-tiba Kesentuh kelamin kucing Karena kita melahir kucing Di rumah Nah itu tidak betal wuduknya Selama tidak menetes Air Kencing kucing Karena air kencing itu Najis Najis Akan terkena Tidak boleh kita Melakukan Sholat Karena dia harus kita Bersuci terlebih dahulu Nah Tapi kalau cuma Bersentuhan dengan Kelaminnya Binatang tidak Membatalkan wuduk Kecuali kelaminnya Anak Adam Nah itu dia Itu hukum Yang kelima Dan yang keterakhir Dan memegang Seputaran dubur Dalam pendapat Yang Terbaru dari pendapat Mazhab Shafi'i Shafi'i itu ada dua pendapat Yang pendapat yang pertama Disebut dengan Al-Qawlul Qadim Perkataan atau pendapat Yang lama Ini ketika beliau Di Iraq Bagdad Yang kedua Al-Qawlul Jadid Pendapat yang baru Dari Imam Shafi'i Ini terdapat ketika Beliau sudah berada Di Mesir Dalam pendapat Ketika beliau Di Bagdad Megang dubur itu Yang dimaksud Dengan halakah dubur itu Bagian yang menempel Yang menutup Lobang Tempat pengeluaran Pinggul bukan Yang kalau pegang pinggul ini Tidak membatalkan Wuduk Karena halakah itu Bukan pinggul Yang bagian dalam Yang menutup itu Kalau kita sentuh Itu batal Wuduk kita Tapi dulu ketika Imam Shafi'i berada Di Bagdad Mengatakan itu Tidak batal Nah Kata Imam Al-Bajuri Pendapat yang lama Yang di Bagdad Itu pendapat yang lemah Pendapat yang kuat Yang diambil Atau yang disepakati Atau yang dianggap Lebih kuat Itulah pendapat Ketika beliau Di Mesir Bahwa apabila kita Menyentuh seputaran dubur Atau halakah dubur Tersebut Maka wuduk kita Batal Maka kalau udah wuduk Tangannya jangan main-main Ke bawah Baik yang bagian depan Atau apalagi Yang bagian belakang Yang di bagian dalam Nah suka sampai Di pinggul saja Gak apa-apa Jangan sampai Bersentuhan Dengan telapak Kalau bersentuhan Tidak disengaja Misalkan kena samping Di sini Nah itu tidak Membatalkan Wuduk Bisa dipahami Itu terkait dengan Apa namanya Hal-hal yang Membatalkan Wuduk Jadi semuanya ada Enam Yang keluar dari Dua jalan Kecuali mani Mani itu Tidak dimasukkan Dalam Yang keempat Menyentuh Wanita yang Bukan mahram Yang kelima Menyentuh Kelamin Anak Adam Dengan telapak Tangan Termasuk Yang dimaksud Dengan telapak Tangan itu Telapak Telapak jari Yang terakhir Menyentuh Seputaran Dubur Yang menempel Yang menutup Loh Ada pertanyaan Saya persilahkan Kalau Yang dimaksud Dengan bersentuhan Dalam mazhab syafiq Itu langsung Tanpa adanya Pembatas Kalau ada Pembatas Maka tidak Membatalkan Wuduk Hukum Sama seperti Kita bersentuhan Dengan wanita Yang bukan mahram Tadi Kita pegang Tapi menggunakan Sarung tangan Dokter Misalkan Itu tidak Membatalkan Wuduk Karena tidak Mengenai Telapak tangan Kecuali Dia tembus Tidak tembus Dia karet Tidak tembus Jadi tidak Dianggap Kecuali Pakai Pembalut Tapi pembalutnya Robek Pembalut robek Tetap saja Kena telapak tangan Selama dia Tidak ada Hal seperti itu Maka tidak Membatalkan Wuduk Maka orang sunat Kalau dia Memakai sarung tangan Seperti itu Wuduknya Tidak Batal Wallahu A'lamu Ada lagi Ya silahkan Kalau ragu-ragu Keluar Tentut Karena ada orang Sistemnya ragu-ragu Ini keluar Kayaknya ada Tapi gimana Tapi kok Tapi rasa-rasanya Kok ada Ini kayaknya Bocor halus Bocor halus Bocor halus Itu kecil Sehingga Sampai orang yang punya Badan saja Tidak mengerti Keluar Kalau ragu-ragu Hukumnya Da'amu Yuribuka Ila Mala Yuribuk Kata Rasulullah Tinggalkan Yang meragukanmu Kepada yang tidak Meragukan Kita ragu-ragu Tapi yakin Ini kayaknya Enggak Maka ada hadis Disini Misalkan Disebutkan Tentang masalah Keragu-raguan Tambah Membatalkan Wuduk ini Coba saya bacakan Biar teman-teman Paham Ntar saya cari dulu Hadisnya Karena ini banyak Hadis Perhatikan Hadisnya diruayatkan Oleh imam muslim Dari Abu Hu'rayrah Radiyallahu anhu Berkata Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Iza wajada Ahadukum Fi botnihi syai'an Apabila salah seorang Dari antara kalian Mendapatkan sesuatu Di perutnya Kan ada orang Kalau ini kan Mungkin karena Gak enak perut Kebanyakan Tadi makannya Kari ayam Kari kambing kan Kebuli Lalu dia mendapati Di perutnya Kok dah Kayaknya banyak angin nih Bakal keluar nih Fa'ashkada alaihi Akharaja minhu Syai'un amla Tetapi dia tidak Benar-benar Tahu Ragu-ragu Apakah ini keluar Atau tidak Fala Yakhrujanna Minal masjid Maka jangan sekali-kali Dia keluar dari masjid Hatta Yasma'a Sultan Sampai dia Mendengar suara Aw Yajidarihan Atau Mendapati Ada bau Sekarang Ada yang juga Kentut Yang tidak Bau Dan juga Tak ada suara Tapi kita tahu Itu kentut Ya tetap Batal Lutuknya Kenapa? Karena tidak lagi Muskil Tidak ada lagi masalah Tidak ada lagi ragu-ragu Yang jadi masalah ini Ragu-ragu Benar enggak ya? Benar enggak ya? Itu kan untuk menjawab Benar enggak itu Kalau saya yakin Keluar kentutnya Walaupun tak ada bau Tak ada suara Ya tetap batal Lutuknya Paham ya? Tapi kalau muskil Ini kayaknya enggak keluar Tapi Enggak deh Tapi Nah gitu-gitu kan? Nah Maka Ambil yang yakin Kalau yakin betul Ini kayaknya memang keluar Dikit betul Dikit Pocor halus nih Itu dianggap dihukum Sudah batal wuduknya Nah Maka ambil yang yakin Kalau misalkan Tiba-tiba Merasa Keluar kentut Dan sepertinya Walaupun masih ada kata Sepertinya Hati lebih yakin keluar Maka ambil wuduk Kalau lagi sholat Ya batalkan Ambil wuduk Terlebih dahulu Bisa dipahami kayak kita? Allahu a'lamu bis sholat Ada lagi? Ya silahkan Yang poin yang Yang menentu bagian Dari jubur Kalau sekarang Pengen dari Cak Pakai celana kita Itu Termasuk Tidak Karena ada pembahah Pembatas Selama ada Pembatas Selama ada Penghalang Maka tidak Batal wuduknya Jadi kalau Garuknya melalui celana Yang gak apa-apa Yang gak boleh Masukkan tangan Kedalam celana Nah itu dia Bisa dipahami? Tidak Tidak Tidak